Halo guys kembali lagi bersama gua di channel ini kali ini gua akan memberikan tips pada kalian mengenai cara pasang patch Andri di PES 2021 Oke jadi sebelumnya gua itu main FIFA 21 dan pengen pindah ke PES 21 dan gue nyari-nyarikan patch yang gratis dan bagus tuh apa nah dan gua menemukan ini nih dia baru aja update Sabtu kemarin berarti belum ada seminggu gitu kan namanya itu Andri patch udah V6 IO pula kan jadi langsung sekali install aja jadi kode Ayo ini kalau tidak perlu lagi untuk download V1 V2 V3 V4 V5 nggak perlu karena langsung harus V6 aja dan gua udah baca udah baca sih fitur apa aja diberikan mereka itu gratis loh sumpah tuh mereka udah update winter transfer terus update dari euro dari stage ada baju baru ada angkul pemain dan yang lucunya itu disini dah kayak ada manajernya tambah-tambahin ada dejan Antoni rahmatermawan di V5 dan kebahunya itu ada bama-bama mungkas dan yang lain-lain jadi kayak bener-bener update banget nah disini pun juga ada timnas Indonesia yang us-19 dan yang nasional dan ada Liga 1 Shopee nya tapi baru dari Liga 1 doang belum sampai Liga 2 Liga 3 mungkin depannya bisa ya kan Oke jadi gua akan jelasin pada kalian bagaimana cara pemasangannya disini kalian langsung masuk website-nya aja nanti di link deskripsi gue masukin kalian tinggal Scroll ke bawah kalau membaca-baca dulu boleh nah di bawah ini tempat downloadnya nah disini juga ada cara installnya nanti gue jelasin video ini disini dia terdapat part 1 part 2 part 3 part 4 dan part 5 tinggal kalian download aja gue nyaraninnya dari Google Drive aja karena bagi gue lebih gampang di Google Drive nah nanti setelah kalian download semua itu tinggal kalian extract nah disini ini udah gue extract ya biar lebih cepat karena extract itu gue agak memakan waktu berapa ya 10 menit lebih jadi udah gue extract disini hasil ini setelah kalian extract kalian buka abis itu kalian langsung set up aja nah ini ada aplikasinya tetapi sebelum itu gue saranin kepada kalian untuk backup terlebih terlebih dahulu dv file disk kalian jadi nanti kalau ada apa-apa dengan dv file disk kalian itu tuh udah ke backup jadi kalian nggak perlu ribet-ribet bagaimana untuk anisal lagi gitu lah Oke kita lanjut kita set up terlebih dahulu gua selalu membiasakan untuk set up tuh pakai run as-an investor gitu lupa karena apa gitu tapi gue selalu itu oleh sekarang kita set up nah tunggu sebentar Oke nanti gue jelasin dulu pada kalian kalau misalnya set up kemungkinan agak panjang nanti itu gua percepat langsung domok akhirnya gitu kita klik next aja kalau baca-baca dulu apa aja dia punya simpi update apa aja Nah kalau kalau kalian memfollow sosial media dari antripatch silahkan di follow sekarang kita klik accept next nah disini kalian pilih Pes kalian tuh di install dimana gitu kalau gue install empat di cdd di game gua download mon ini di klik downloadnya kita cek dulu udah bener belum nah di folder download ya kan nah kita klik next Oke klik install nah berarti sekarang patchnya sudah di install lagi penginstal nah ini kemungkinan agak lama jadi video yang percepat sampai ke saat sudah selesai installnya oke jadi ini sudah selesai untuk pak instalannya barusan itu gua cut karena kan agak memakan waktu lama kalau gue lihat di sini tuh sekitar 10 menit Iya 8-10 menit toko installannya jadi gua cut aja biar cepat kalau sudah seperti ini kita klik finish nah tapi jangan langsung dimainin karena ini belum selesai selanjutnya itu kita kembali ke sini ke option file edit ini kalian copy kalian pindah ke dokumen ke konami ke mana ya gua lupa nih inikah Oh yang ini berarti yang bawah gue yang atas tuh tak usah yang atas salah ini nah ini ini yang sebelumnya kalian main itu kalian backup aja takut tak kenapa-kenapa kalau sudah sudah di backup kan pasti saja kalau sudah seperti ini selanjutnya kita ke dp-file list bagi yang belum punya bagi yang belum punya dp-file list kalian tinggal ke link aja gue taruh di deskripsi tiga kalian download download aja ini tuh kita klik kanan biasa gua setau gua itu kalau untuk dp-file list generator harus run as administrator karena kalau nggak di klik itu dia tidak akan masuk file-file Yes nah disini kalian kalian harus mengubah ke DLC 6 kalau belum tinggal update tapi harus menggunakan internet nah disini kalian pilih kalian choose itu ke tempat download tadi telur yang di pesnya ini di download Oke seperti ada kesalahan ada kesalahan salahnya itu seperti gua tahu deh kita kesini kita ke tempat installnya dulu nah dia ternyata pindah kesini caranya tinggal kalian cut aja pindahin kesini ini berarti udah kosong tinggal kalian hapus nah tetap nggak ada kalian refresh nah sudah ada tinggal kalian cek all kalian jendret ingat ya kalian harus DLC 6.0 sudah klik OK kita close Oke kali ini gua akan melihat kepad memberikan yang preview pada kalian bagaimana nanti di dalam pesnya berarti gua cut dulu ya biar gua masuk ke dalam game terlebih dahulu Oke guys jadi sekarang kita sudah masuk ke pes 2021 nya langsung aja kita cek ke setting ke edit kita lihat apakah pesan ini berhasil masuk ke dalam pes kita kita klik player kita edit Oke kalau kalian lihat liga nya juga sudah berubah berarti menedakan bahwa pesnya berhasil masuk oke deh Premier League setahu gua Arsenal memiliki esensi sedangkan yang lainnya tidak memiliki Chelsea kita lihat apakah baju sudah update baju juga sudah update oke ya berarti sudah update ini pesnya masuk sekarang kita lihat itu ke liga Shopee kita lihat liga Shopee nya oke sudah masuk semua nampaknya kemudian sekarang coba kita dari pesi pura Oke kita lihat pas pura Oke ada beberapa pemain ternyata yang mukanya dari real face siapa ya real face coba kelas 1 oke keeper nggak ada coba kita cari Rikaru sampai sih saya sampai punya face asli Coba kita lihat bawah Salosa Oke berarti benar pendapat gua yaitu beberapa pemain itu beberapa pemain tidak memiliki face asli tapi ada juga yang beberapa pemain yang memiliki face asli semoga kedepannya face nya itu asli semua oke Andri ta nih Andri ta memiliki real face is met is pet memiliki Marko Mota Marko Mota ada Marklock ada coba kita random lagi dari mana atau eh Madura Omotrido ada Omotrido Satria Tama Oh tidak ada Tidak ada siapa ya Klik Nukulu Oke ada Papa Greg ternyata ada Papa Greg David Lalimulana tidak beto beto ada bergaya guys Oke berarti ada ya kita cek sekarang ke Asia Oceania nya ada Indonesia timnas kita Andri ta nih ada Johan Alfarisi tidak ada di Uji Otomo ada di Uji Otomo ada di Uji Oh nampaknya ini Liga 1 Sopeng tahun lalu karena di Uji Otomo juga belum pindah mungkin saat 31 di bulan Juli akan berjalan akan di-update semuanya Arifatri ada Nama Tandiansu ada Bagus Adi ada Egy Egy ada Irfan Bahadil ada Osmaldo ada Pasu Oke terlihat ke Indonesia U19 nampaknya U19 ya kayak belum banyak minggu ini Oke pertama teman-teman Marahan Lenda Togas Kalfa ada ada belum ih kompang Teguh ini sih bukan deh Oke tuan-teman belum ada aja ada Witan Suleiman Oke Witan sudah ada akan Bagot Oke akan bagus sudah ada Oke guys berarti sudah masuk semua restnya berhasil kalau gitu kita penutupan karena nampaknya sudah berhasil berikut informasi dan preview bisa gue berikan pada kalian mengenai cara pasang patch Andri di PS 2021 nantinya gue akan memainkan Master League nya Liga Shopee Kalian tunggu aja videonya dan kalian tunggu video-video nya Oke sekian video dari gue jangan lupa like comment dan subscribe nya dan see you guys untuk next video nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton